Saya bisa ngeraku pak ya Ya gitu lah Ada lagi gini pak Yang masalah isman tadi Mungkin di wilayah Kita di Labuan Telamungan ini Mungkin masih ada stigma-stigma negatif Mungkin di kawasan-kawasan terkentu Orang sudah open minded Open minded Open itu terbuka Main itu pikiran Jadi open minded itu Pikirannya sudah terbuka Menerima lah Tidak ada ketakutan-ketakutan Seperti itulah Kita tahu bahwa Pasien yang terkonfirm Terutama ada keluarganya itu Bukti atau apa sih yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Mukomadiyah Lamongan Atau mungkin dari divisi jenengan MPP itu Membantu orang tersebut Dengan cara apa kira-kira Apa perlu misalnya jenengan datangi Setiap hari atau apa Atau kerjasama dengan gugus Di setiap kawupaten Di setiap kecamatan atau desa Di desa ada yang namanya relawan Covid Dulu gugus Sekarang ganti relawan Relawan Covid Ada ya Pak ya Ada Berarti kita kerjasama dengan itu juga Nantinya Nah sekarang gini Pak Kalau kita sudah membahas masalah pasien nanti bisa isman Atau pasien harus ke ruang perawatan Pak Ji Kira-kira Kalau misalnya isman Perlu berapa lama? Kalau misalnya di ruang perawatan Pak Ji Perlu berapa lama? Biasanya Atau mungkin ada aturan-aturan Oh Kalau yang saya dengar Yang lama Yang misalnya yang Yang masih awal-awal Covid Sekitar bulan Maret April Itu kan Pasien boleh dinyatakan sembuh Covid Kalau sudah dua kali Sopatnya Dua kali Negatif Negatif Nah itu Mositif terus Mositif terus Bisa kadang-kadang Sampai berbulan-bulan Sekarang gimana Pak? Untuk yang terbaru Update Saya dulu Sabar Sabar ini Jaya Ada aturan yang baru Keluar Juli kemarin Tepatnya pada tinggal 13 Juli Revisi 5 Revisi 5 Berarti sudah ada Revisi yang kelima Revisi yang kelima Perdoman pencegahan Covid-19 Perdoman pencegahan Covid-19 Revisi 5 Caketeng lor Ini nyak no Terus 13 Juli itu Itu Menyebutkan bahwa Pasien boleh Keluar rumah sakit Kalau yang dirawat Di rumah sakit itu Minimal isolasi 10 hari 10 hari Ditambah Ditambah 3 hari Tanpa keluhan Oke Saya caranya dulu Berarti Ada pasien yang positif Soal positif Mulai dari kejara Mulai kejara Atau mulai hari rawat pertama Pak? Mulai dari Onset Onset itu Mulai keluhan awal? Iya Keluar awal Itu 10 hari Berarti Onset misalnya Di rumah 1 hari 2 hari Masuk rumah sakit Berarti sudah hari ketiga Berarti Betul Itu tugas saya untuk menressing ini Pak Mencapkan Onsetnya Gak Nressing ini Gininya itu juga sampai Gini loh 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 Kalau untuk kasus berat Beda lagi Mungkin kalau kita generasi Atau secara umum Kita ikuti itu Kalau misalnya ada kasus tertentu Misalnya kok sih ada keluhan Terus mungkin di foto Atau di laborat Jadi evaluasinya Kita evaluasi ya Evaluasinya itu kita lakukan tiap 5 hari Apa yang dievaluasi Itu ada laborat Kemudian Ronsentorak Fotodadak Itu tiap 5 hari Kemudian nanti itu diulang Diulang paling enggak Satu periode perawatan Minimal 2-3 kali Oke 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 Ada kontrol Kira-kira melulang enggak pak Kalau 14 hari Secara teori Yang dirilis oleh WHO itu Dan sudah diadopsi yang direvisi 5 itu Itu memang Masa infeksiusnya itu Sampai 10 hari Setelah 10 hari itu Virus dia akan Mati istilahnya Dia tidak Tapi kalau di tes serologi Kemungkinan masih ada reaktif Iya Serologi untuk yang IgG itu kan bisa sampai Bulanan bahkan sampai tahunan Bahkan yang swab pun Bisa terus masih positif Jadi swab itu gini Swab itu sebenarnya kurang valid Dibakai untuk Memulakan evaluasi Memulakan evaluasi Jadi swab itu fungsinya untuk mendeteksi Awal Dan tidak virus di dalam tubuh Oke 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 Tapi tidak bisa membedakan Virus ini sudah mati Masih hidup Kalau hidup berarti kan masih menuarkan Kalau mati Dia sudah tidak menuarkan Itu tidak bisa Membedakan itu Jadi untuk Mulai ini bulan Oktober ya Berarti mulai Oktober ini Ikut Revisi 5 Yang hari perawatan 10 Plus 3 tanpa kejalan Itu sudah per Juli Per Juli sebenarnya Per Juli pakai itu Sudah pakai itu Sampai sekarang masih Pakai yang revisi 5 ya Betul Nah Sekarang untuk yang Kasus yang sudah pulang Ini kan jenengan kan Tinggal memulangkan Mengasihkan apa Sangung untuk pulang lah Untuk Untuk selanjutnya Untuk Manager Pelayanan Apa Pasen Pasen Manajer pelayanan pasen Tugasnya apa Kalau pasen sudah pulang Selesai Itu sudah selesai Finish Isya Allah Tenang Alhamdulillah Mulai lorong Mulai lorong Itu pulang 2 Pulang 3 Itu sudah selesai apa Masih Ada tugas yang harus Dilanjutkan Ya tentu Tugas MPP adalah Edukasi Pokoknya edukasi Karena ini penting Betul Betul Saya Menyadari itu Bahwa Ketika edukasi Kita mengenal Pasti akan Bisa Memutus Meskipun Kita jelaskan Edukasi Sabar Ini master edukasi Saya percaya Jadi tampangnya Sudah tahu Bahwa Ini master edukasi Alias Kalau orang Bilang itu Bukan hanya Master edukasi Matelar Matelar Iya kan Bagaimana Dia menawarkan Program Bagaimana Dia menjelaskan Program Orang harus Mengenang Itu tugasnya Dia Kapasitas Menentukan Kapasitas Menentukan Usia Oke selanjutnya Gini pak Itu tadi Berarti ada Tingkat Ada lanjutan Untuk edukasi Intinya akan Gitu Sekarang gini Misal Di perawatan Ya Di perawatan Pakji Ada pasien Yang meninggal Ya Pasien meninggal Memang Karena ada Terkompimasi Positif Setiapnya Kira-kira Posedur Apa yang Gila Karena rumah sakit Rumah Rumah Maksudnya Siap Masing Memandikan Jangan-jangan Di rumah sakit Juga Karena Pegawainya Takut Atau Apa Petugas Binrohnya Bim-binroh itu Bim-binrohani Atau Pak Ustadz-ustadnya Takut Terus Tidak usah Toto Taya Gimana Atau Misalnya Bagaimana Cara Mengedukasi Jalan-jalan Tidak Semua Orang Mau Keluarganya Yang meninggal Itu Di Tata Laksanakan Total Kesehatan Betul Jadi Kalau Pak Jadi Iya Jadi Kalau ada Pasen COVID Atau Yang Terindikasi Kuat Dia COVID Meninggal Prosedurnya Tetap Pakai Protokol COVID Kenapa Karena Kita Kembali Untuk Mencegah Penularan Terkait Dengan Jenasa Di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan Kita Memperlakukan Dan memberikan Hak Kepada Jenasa itu Sesuai dengan Syariat Tidak Mengurangi Sedikitpun Artinya Bahwa Jenasa itu Diperlakukan Sebagaimana Jenasa-jenasa yang lain Ya kita mandikan Ya kita kafani Ya kita Solatkan Yang membedakan Apa? Yang membedakan Cuma APD-nya 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 harus pakai APD khusus APD yang Melaksanakan Tata-tata Yang merawat Jenasanya itu Memandikan Itu juga pakai APD khusus Istilahnya Kalau orang awam Mungkin APD Astronot Astronot Pakai baju Astronot Kemudian Jenasa Ada Tambahan Pembungkus Plastiknya Tiap Habis Dipungkus plastik Dilakukan Dekontaminasi Dekontaminasi Pakai Desinfektan Desinfektan Kalau ada Toh ada Kalau kemarin Dimatikan Itu pun Rangkap dua Plastiknya Setelah Di Rangkap plastik dua Masih Dimasukkan peti Masukkan peti Didekontaminasi lagi Artinya Bahwa Mayat Atau Jenasa Yang sudah Ditarakan itu Itu Kalau sudah Masuk peti Insya Allah Relatif aman Untuk Orang-orang sekitar Iya Iya Gini Kalau pasien itu Kita curigai Dia Kena COVID Ataupun Positif Konfirmasi positif Maka Kalau dia meninggal Birokrasinya Cukup luar biasa Birokrasi Kita laporkan Karena ini Terkait dengan Keamanan bersama Maka Birokrasinya Ini Tugas kami Selaku Manager Belanda pasien Adalah Pertama Melaporkan Ke dinas Dinas Kesehatan Ke setempat Kedua Kita melaporkan Ke Kapolres Ke kepolisian Ke kepolisian Ini terkait Dengan pengawalan Jangan 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 Ada keluarga Nanti Yang itu Tadi Ada Wak Wak Itu Maka Saat pasien itu Masuk ke rumah sakit Dia diduga COVID Maka disitu Ada Tanda tangan Pertujuan Selama Dirawat Di ruang Isolasi tersebut Perawatannya Adalah Semuanya Menggunakan Protokol Kesehatan Prosedur Protokol COVID Baik Dia sehat Ataupun Dia meninggal Bagaimana Kalau menolak Maka Secara legalitas Keluarga yang Tanda tangan Nanti Ada Pasal yang Terkenah Yang Tanda tangan Nadi Karena dia Sudah menolak Seawal kan Sudah dituju Dia menolak Maka Dia ada Konsekuensi Konsekuensinya Sehingga Saat dia meninggal Sudah enak Tidak ada Ayah layanan lagi Itulah tugas Tugas kami Oke Berarti Intinya Yang saya ingin Sampai Ini Untuk Perawatan Pasien yang meninggal Jangan khawatir Jangan khawatir Sebagai Jenazah Bahkan keluarga Bahkan keluarga pun Kalau menghendaki Ikut Memandikan Kita Kita Fasilitasi Dengan baju astronot Oke Oke Berarti kan Salah Kalau misalnya Jangan sampai meninggal Di rumah sakit Nanti Keluarga Kamu akan diperlakukan Seperti binatang Itu salah sekali Sebenarnya Itu gini Sakit sebenarnya Memang kami dari Kesehatan Dibilang seperti itu Tapi makanya Sempat saya Gini Kalau disuruh Memilih Sebenarnya Kalau disuruh Memilih Petugas kesehatan Itu mendingan Tidak merawat Pasien-pasien Dengan COVID Pokoknya Jangan COVID Ini Dihapus Dari Dari Biasa Dihasawai Sekarang Mayat Yang perlu Dibelangkan Khusus Kita juga Kerja Enjoy Sekarang Mungkin Sudah Bapak-bapak Sekalian Mungkin ada Kediatan lain Jadi Itu tadi Mungkin ada Pesan-pesan Khususus Sebaik dari Pak Jiwardi Sebagai selaku Orang yang Bertahun jawab Dalam pelawatan Ataupun Sebagai Pak Yoh Pak Yoh Yang mungkin Menemui pasien Pada awal Dan sampai Dia pulang Itu ada Edukasi Khusus Mungkin ada Pesan Atau Mungkin Semacam Kesimpulan Yang ingin Conclusion Time for Conclusion Yang mana Biasa Saya ingin Teraku Pak Ya 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 Kalau ini Siapa dulu Saya dulu Sabar Wajib Ini Sian Saat kita Ada dua ini Rapid Reaktif Tapi Tidak ada Kejala Maka Wajib Isman Isolasi Mandiri Dan akan Atau Lebih Baik Bila Rapid Reaktif Bisa Langsung Ditidak Lanjuti Dengan Swap Bila Sudah Terkonfirmasi Positif Maka Wajib Isman Kalau Tidak ada Kejala Adapun Isman Itu ada Kriterianya Pertama Ada Komitmen Dari yang Terkonfirmasi Positif Komitmen Untuk apa Untuk Benar-benar Isolasi Mandiri Di rumah Bisa Di rumah Kalau pemerintah Menyediakan Kalau di Lamong Ada Rusunawa Kalau di rumah Pastikan Yang pertama Kamar Tempat Tidur Sendiri Ingat Kamar Tempat Tidur Sendiri Ventilasinya Harus Cukup Terpenuhi Sendilai Dibukai Tidak Oleh Tertutup Nek siang Nek siang Yang kedua Saat makan Tidak boleh Sama-sama Dengan keluarga Untuk sementara Artinya Untuk sementara Artinya makan Di Kamar saja Oke Oke Kamar mandi Juga pun Harus sendiri Kalaupun Tidak ada Kalaupun Tidak ada Nanti Nunggu terakhir Setelah Selesai mandi Didekontaminasi Paham Paham Yang ketiga Empat Oh yang keempat Saat bertatap muka Wajib pakai Masker Jaga jarak Lebih dari Dua Menter Nah Itu agak Nyemprot Yang pakai Masker Siapa ini Pak Yang pakai Masker Tuh Dua-duanya Dua-duanya Terdukung Ekonominya Artinya Makan-makannya Cokok Cokok Kotong Royok Bantu Bure Ini yang kena kopi Ini yang penting Dipastikan Kotaan rumah ini Tidak ada anggota keluarga yang keluar dari kotaan Pastikan ventilasi udara terpenuhi Makanan disubsidi dari tetangga Dari relawan Insya Allah Semua pandemi saat ini Kalau semuanya berkomitmen Akan sebelah selesai Insya Allah Itu saja dari saya Komitmen Untuk isolasi mandiri Saat terkonfirmasi positif Ini adalah Pahlawan kemanusiaan Sekali lagi Pahlawan kemanusiaan Oke Kesimpulannya adalah Kalau bisa terkait Kesimpulan Ngomongannya Pak Matyum Ini adalah Komitmen untuk menjadi pahlawan Kemanusiaan Oke Caranya gampang Isolasi mandiri Kalau teman terkonfirmasi positif Oke Pak Cik silahkan Oke Kalau saya sih gini Banyak Pasien yang Atau keluarga yang mengeluh Apalagi waktu di awal-awal dulu Kami merawat itu Mereka merasa di Kujilkan Kujilkan dan sebagainya Perlu dipahami Bahwa memang COVID ini Sangat mudah menular Sangat mudah menular Sangat mudah menular Dari orang ke orang Sehingga Supaya Terputus penularannya Maka dilakukanlah isolasi Isolasi itu bisa di rumah sakit Bisa di Rumah Mandiri itu tadi Rumah Tergantung dari Keluarnya Sehingga Sehingga Bagi Saudara-saudara kami Yang Diberikan ujian itu Mohon dipahami bahwa Isolasi itu Bukan berarti Dikucilkan Bukan berarti Dikucilkan Tapi Isolasi itu Tujuannya adalah Untuk memutus Rampai penularan Sehingga Biar segera Berakhir COVID ini Biar segera berakhir Sebenarnya kalau Terus Tidak ada Upaya itu Memutus Rantai penularan itu Sampai kapanpun Ya sulit nanti Sampai kapanpun Nanti COVID ini akan sulit Bilang dari Indonesia Mungkin itu Kemudian Dari kami Teman-teman yang Di tim kesehatan Yang rawat di rumah sakit Kalau dibilang Enak Mungkin Yang bilang enak itu Bisa Ke rumah sakit Nanti kita Kita coba Kita coba Bisa bertahan Di ruang perawatan Itu berapa lama Ya Pakai APD yang Pajulastronop Itu Itu bisa bertahan Bisa bertahan Satu jam Itu aja Udah Jempol Padahal kita Di dalam itu Itu bisa sampai Tiga jam Sampai dua jam Tiga jam Bahkan lebih Dan itu Demi Saudara-saudara kami Yang diuji dengan COVID ini Karena COVID ini Nyata Nyata Dan memang Ada gitu ya Jadi mungkin itu Pak Oke Terima kasih Teman-teman saya Rekan-rekan saya Saudara-saudara saya Yang Sangat super sekali Semoga Apa Perbincangan kita ini Bisa menjadi edukasi Untuk masyarakat Amin Bisa Menangkal Huak-huak yang salah Ya kan Jadi Dolor KB Semua Yang patut Kita Camkan adalah COVID ini Bukan suatu Rekayasa COVID ini Nyata Kalau toh COVID ini Diderita oleh Seseorang itu Bukan suatu Aib Tetapi Malah itu Sebagai Puncak Komitmen kita Atau Anda Yang terkena COVID itu Untuk bisa menjadi Seorang Palawan Kemanusiaan Dengan cara Isolasi Mandiri Ataupun Isolasi Di rumah sakit Ya kan Seperti itu Terus Kalaupun Memang Di sekitarmu Ada yang Terkena COVID Sebagai orang Jawa Jangan lupa Gotong Royong Untuk membantu Sesama Kalau sudah Dia menjadi Pahlawan Kemanusiaan Dengan mau Isolasi Mandiri Tidak melakukan Kegiatan Apapun Anda yang ada Sekitarnya Juga bisa menjadi Pahlawan Pahlawan Kemunusiaan Juga Jangan Menyuplai Kebutuhan Saudaramu Jadi Ong Jawa Saling Membantu Gotong Royong Tepo Seliro Tepo Seliro Kagu Ngurangi Atau Memutus Rantai COVID Guyup Guyup Oke Sekian Pak Silahkan Dan saya ucap Terima kasih Karena Edukasi Anda ini Sangat Membantu Ataupun Bisa Menjadi Edukasi Pada Masyarakat Terima kasih Semuanya Sampai Jumpa Lagi Di episode Selanjutnya Atau Di episode Yang mendatang Jangan lupa Untuk Selalu Subscribe Kami Kalau Ada Pertanyaan Ataupun Mungkin Perlu Membahas Apa Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kita Nanti Kita Upayakan Untuk Segera Kita Tindak Lanjuti Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Salam Tangguh Tangguh Tangguh